Pantauan Kompas.com Presiden Jokowi belum mengenakan jaket berwarna merahnya itu. Jaket itu baru dipakai setelah dirinya menyapa para relawan di atas panggung. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, Arsjet Rasjet yang mendampingi Jokowi tampak membantu kepala negara mengenakan jaket tersebut. Setelahnya, Jokowi berjalan kecil menuju ke tengah panggung kecil yang disiapkan untuknya. Sambil berjalan pelan, dia kembali menyapa para relawan. Sesekali dia melihat ke arah relawan di bawah panggung yang ingin mengambil foto dirinya. Jokowi melayani permintaan relawan sambil tersenyum. Pelan-pelan kepala negara menuju ke tengah panggung didampingi Arsjet Rasjet dan Ketua Pelaksana Acara Gerakan Indonesia, Bersatu Aminuddin Maruf. Setelah berada di tengah panggung, ketiganya bersiap menyanyikan Indonesia Raya bersama seluruh peserta acara di GBK. Penyanyi senior Ruth Sahanaya memandu prosesi dengan menyanyikan lagu kebangsaan tersebut. Jokowi, Arsjet dan Aminuddin tampak ikut menyanyi. Setelah prosesi selesai, ketiganya bergegas kembali ke arah belakang panggung. Namun, relawan yang ada di bawah panggung antusias menyapa Jokowi sehingga kepala negara menghentikan langkahnya dan mendekati mereka. Sesaat kemudian Jokowi tampak melepas resleting jaket merahnya dan membuat relawan ramai berteriak. Mereka melambai-lambaikan tangan ingin agar Presiden melemparkan jaket ke arahnya. Jokowi tak langsung memberikan jaketnya. Dia terlebih dulu mendekati relawan di area depan panggung dan menyapa mereka. Setelah itu, kepala negara mendekati relawan di sisi kiri panggung dan melakukan hal yang sama. Namun, kali ini Jokowi membuat gestur menyodorkan jaket kepada relawan sehingga membuat mereka berteriak antusias. Lalu Jokowi pun menyapa relawan yang ada di sisi kanan panggung. Para relawan di sisi kanan panggung tampak melambai-lambaikan tangan dan berteriak ingin diberi jaket. Jokowi pun bersiap akan menyodorkan jaket itu ke relawan yang paling dekat dengan sisi bibir kanan panggung. Tetapi dia lalu mengurungkan niatnya sehingga relawan semakin ramai berteriak. Beberapa detik kemudian, dengan lemparan pelan, Jokowi memberikan jaketnya ke tengah relawan di sisi kanan panggung. Relawan lalu berebut jaket G20 itu. Presiden Jokowi pun bergegas kembali berjalan ke arah belakang panggung. Terima kasih sudah mendengarkan berita Muria Raya. Dukung kami dengan cara subscribe, like, serta share agar channel ini semakin berkembang.